Intro Pada zaman dahulu ayam memang belum ada ataupun belum dikenal di Gorontalo. Nanti setelah cerita tentang peristiwa dari ayah dan anak kandungnya, barulah ayam mulai dikenal di sana. Kisah peristiwa dari ayah beranak dimaksud. Bukanlah semata-mata terjadi dan timbul karena mereka tinggal dan berdiam dalam kandungan ibunya. Sang ayah sudah pamit kepada sang ibu pergi ke Mekah untuk berguru atau belajar memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam melalui pemuka-pemuka Islam yang disebut Shij. Sambil pamit, sang ayah sempat juga berpesan kepada sang ibu katanya, Kau istriku, untuk sementara waktu aku tinggalkan sekalipun kau saat ini dalam keadaan mengandung. Dan sekali kelak tiba saatnya kandungan ini engkau akan lahirkan. Maka hasilnya baik dia laki-laki maupun perempuan peliharalah ia dengan baik. Penuh kasih sanan dan bila sudah mulai dewasa lagi pandai suruhlah ia mengikuti aku ke Mekah. Setelah mengadakan persiapan seperlunya sang ayah pun berangkatlah ke Mekah. Dan di lain pihak kandungan makin lama makin mendekati saat kelahirannya dan akhirnya sesuai ukuran normal bagi setiap umur kandungan. Lahirlah sang bayi perempuan. Perkembanan yang sesudah lahir mulailah dilalui dari satu fase berikutnya hingga pada usia kira-kira tujuh tahun si anak itu pun mulai mengenal lingkungan ataupun tetangga terutama bermain-main dengan anak-anak sebayanya. Satu kesan khusus nan menarik perhatiannya di kala itu ialah dia sempat mendengar dari anak-anak tetangga itu memanggil-manggil dan menyebut-nyebut ayah dan ibu serta dapat melihat dengan jelas kenyataan nan ada bahwa dalam rumah mereka ada laki-laki dan perempuan sedangkan dia sendiri hanya mengenal ibu saja. Timbulah keraguan nan merupakan suatu tanda teannya dalam hatinya. Apa sebab demikian? Perasaan ingin tahu makin lama makin besar dalam benaknya dan rupanya dia belum sanggup menjawab sendiri lalu hal itu ditanyakannya kepada ibunya seraya katanya ibu Apakah saya ini tidak mempunyai ayah sebagaimana halnya dengan kawan-kawan saya di tetangga kita itu? Sang ibu menjawab katanya Hal ini sebenarnya sudah lama ibu ingin jelaskan kepadamu bahwa pada hak kekatnya engkau ini memang mempunyai ayah kandung. Ayahmu sekarang ini sementara belajar guna mendalami pengetahuan tentang agama Islam di Mekah. Bila hal ini sudah kuberitahukan kepadamu pastilah engkau akan menyusul ayahmu ke sana sesuai pesannya padaku dahulu tetapi akibatnya aku akan kesunyian sendiri dalam rumah ini. Sengaja hal itu tidak kuceritakan kepadamu tetapi karena engkau sudah mengetahui sekarang maka aku relakan untuk menyusul ayahmu ke sana. Mendengar penuturan ibunya gembiralah anak perempuan itu karena ia akan dapat bertemu ayahnya di Mekah. Akan tetapi masih ada satu masalah lagi baginya untuk mendapatkan penjelasan dari ibunya yaitu menangkut ciri ayahnya agar dengan mudah dikenal olehnya. Ibunya segera memberikan satu identitas khusus nan terdapat pada salah satu bagian kepala ayahnya yaitu pusar kepala ayahnya sama dan serupa dengan pusar kepalanya. Itulah satu-satunya petunjuk nan menjadi pegangan inti dari si anak sebagai pengenal diri ayahnya di Mekah. Kemudian persiapan segera dirampungkan dan seterusnya sang ibu dengan pasrah melepaskan keberangkatan sang anak menuju Mekah. Dalam perjalanan ia tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun dan akhirnya sampailah dia dengan selamat ke tempat nan dituju. Di sana ia menginap di rumah milik seorang shij. Selain mencari ayahnya, ia turut belajar pula sedikit demi sedikit pengetahuan tentang agama Islam. Detik berganti menit, jam, hari, minggu, bulan dan seterusnya tahun bertukar tahun ia masih tetap berada di sana. Akan tetapi nan dicari belum juga kunjung bertemu. Sedangkan perkembangan fisik maupun psik-siknya makin dewasa dan matang. Sehingga akhirnya dia sudah menjadi gadis nan cantik. Seorang laki-laki nan sudah agak lanjut usianya jatuh cinta kepadanya lalu terus mengajukan lamarannya melalui shij dalam kurung induk semang si gadis itu. Melihat keadaan anak gadis itu sudah pantas dan wajar bersuami. Tambahan pula menjaga jangan sampai si gadis itu akan salah jalan dalam pergaulan remajanan krisis sesuai perkembangannya. Maka shij itu segera berkonsultasi dengan si gadis. Apakah sang gadis bersedia kawin atau berumah tangga? Konsultasi berlangsung dalam suasana tenang dan lancar si gadis menyerahkan sepenuhnya apanan dibuat dan diatur oleh shij induk semangnya dalam arti semuanya akan ia patuhi dan taati. Dengan demikian terjadilah kata sepakat untuk melaksanakan perkawinan ataupun pernikahan mereka sehingga resmilah menjadi pasangan suami-istri nan sah hidup bahagia dalam suasana cinta kasih nan mesra. Dalam hunian kasih sanan dan cinta kasih nan demikian pada suatu ketika sang suami mengharap agar sang istri berkenan membelai-belai rambutnya berhubung kepalanya merasa gatal. Betapa kagetnya si istri karena diketemukannya pusar sebagai identitas khusus dari ayah kandungnya. Suasana gembira. Lagi mesra itu dengan tidak terduga sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi pekik dan tangis sang istrinan tidak terkendalikan lagi mengakibatkan para tetangga terkejut dan heran. Shij induk semang dalam rumah itu segera turun tangga mendekati mereka sambil bertanya tentang sebab musababnya. Sang suami menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu menahu malahan takut bercampur heran dan aneh atas kejadian tersebut. Rupanya jawaban itu tidak memberikan kepuasan bagi penanya lalu langsung menanyakan lebih lanjut kepada sang istri dengan permintaan terlebih dahulu agar sang istri itu duduk tenang-tenang dahulu. Sang istri memenuhi permintaan itu dan dengan tenang mulai menceritakan bahwa ayahnya nan selama itu dicarinya sudah diketemukannya menyesal sudah dalam status dan perananan lain yaitu sudah menjadi suaminya. Bukti nan nyata adalah pusar di kepalanya sesuai petunjuk nan diberikan oleh ibu kandungnya di saat mau berangkat mencari ayahnya tersebut. Mendengar penjelasan demikian Shij itu pun tidak sanggup untuk berbuat lebih banyak. Selain daripada mengisolir keduanya pada suatu tempat di bawah pohon kayu sekaligus dengan segala pakaian dan lain-lain sebagainya kepunyaan mereka ditumpukan di sekeliling pohon itu. Pada waktu dan tempat inilah dengan izin dan kendan Tuhan dan Maha Kuasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Pasang suami istri menjadi seekor ayam jantan dan seekor ayam jantan